Pada pembahasan Sesi pelatihan alatera WS2320 Kita masuk pada penjelasan database Penjelasan database ini Menjelaskan Meter yang Sudah pernah Diregistrasi Untuk pengujian error Sama Kalau belum terregistrasi Di database ini pun Kita bisa menambahkan Disini ada beberapa Parameter F1 Disini adalah kita mengarahkan Nanti pada saat sudah Kita definisikan Meter-meternya Terus kita mau menguji Meter ini Contohnya Imeter 3 110 Dengan Nomor seri 160 Ini kita mau Menggunakan meter ini Database meter ini Untuk menguji meternya Jangan lupa kita tekan F1 Nanti Error yang dibaca di KWH Itu akan tersimpan Otomatis ke Nomor seri meter ini Seperti itu F2 Kalau kita ingin melihat kembali Settingan Dengan apa Meter Nomor seri ini Seperti apa Kita bisa tekan F2 Nah disini ada Empat halaman Yang Bisa kita Lihat Nanti kita akan Masuk detailnya Di Tutup di halaman Halaman ini Ya F3 Kalau belum Ada meter Yang terregistrasi Di tabel ini Kita tinggal Tambahkan F3 Seperti itu Ya F4 Kalau kita ingin Menghapus Menghapus Nomor seri Tertentu Ya Bisa kita Menggunakan Tombol tadi F4 Dan ini adalah Untuk melihat Mengarahkan Melihat Hasil Pembacaan Hasil Penyimpanan Error Di Sesuai dengan Penempatan Meternya Jadi kalau kita Pengen tahu Oh meter ini Hasilnya Dimana kita Bacanya Kita bisa Yellow block Dulu Terus setelah itu Kita baru Tekan F5 Ini adalah Hasil dari Meter Yellow block Tadi itu Dan Hasilnya itu Ada 5 Database Ya Ada Meter Error Ada Snapshot Ada Energy Test Ada Meter Out Ada 5 Database Yang Tersimpan Di Di I Meter Ini Kalau kita Mau Baca Database Yang Di Meter Hexing Di Atasnya Jangan Lupa Kita Tekan OK Akan Kusur Ke Atas OK Lagi Sampai Muncul Yellow Block Di Hexing Baru Kita Tekan F5 Ini Hasil Meter Error Untuk Hexing Tekan F5 Lagi Untuk Lihat Data Yang Lain Seperti Itu Oke Nah Kita Masuk Kepada Bagaimana Kita Menambahkan Meter Yang Mau Kita Uji Kita Tekan F3 Nah Pada Kita Tekan F3 Dia Muncul Nomor Seri Yang Sudah Pernah Yang Terakhir Kita Register Jadi Kalau Misalkan Register Yang Terakhir Meternya Hexing Yang Sama Percis Untuk Register KWH Yang Baru Yang Merak Hexing Juga Tipe Yang Sama Tinggal Kita Rubah Nomor Serinya Saja Seperti Itu Ya Atau Misalnya Saya Enggak Mau Yang Hexing Saya Maunya Yang Yang Wasion Dan Saya Sudah Ada Yang Wasion Adanya Di Yang Ini Bisa Saya Tinggal Tekan Nambah Nanti Yang Kita Tambah Itu Adalah Mengacu Kepada Meter Wasion Tiga Kita Tinggal Nomor Serinya Kita Ubah Jadi Tidak Perlu Lagi Kita Harus Isi Dari Pertama Selama Ada Record Database Meter Yang Sebelumnya Nah Coba Kita Lihat Apa Yang Tercantum Di Setiap Halaman Meter Ini Nomor Seri Tipe Connection Serasa Sudah Sudah Paham Ini Ngikutin Meternya Input Tipe Input Tipe LED Karena KWH Tiga Fast Electronic Pakai LED Kita Pakai Tipe LED Kalau Dia Mekanik Kita Tinggal Rubah Ke Disk Ya Nah Kalau Kita Ingin Menggunakan Snapsuite Ya Tidak Mau Menggunakan Sensor Scanning Head Tipe Input Tipe Kita Rubah Ke Snapsuite Tombol Snapsuite Ya Kita Pilih LED Energy Yang Mau Kita Uji Nanti Adalah Aktif Konstanta Konstantameter Nya 800 Impuls Per KWH Itu Ngikutin Konstanta Yang Ada Di Namplit Ini Contoh Ada Meternya 800 Impuls Per KWH Kita Masukkan Yang Sama Dan Konstanta Tipe Ini Adalah Sekunder Karena Umumnya Konstanta Dimeter Itu Adalah Konstanta Sekunder Ya Terus Producer Pabrikan Wasion Kelasnya Satu Tahun Tahunnya 2017 Jadi Kita Betul Betul Mengentry Sesuai Dengan Nempel Yang Ada Di Meter Nah Kalau Untuk Datap Ini Tidak Perlu Setiap Halaman Kita Simpan Dulu Tapi Kita Bisa Kita Bisa Apa Selesa Selesa Selesaikan Dulu Semuanya Perlu Kita Isi Karena Tidak Menggunakan CT VT Juga Sama VT S6 Juga Sama Semuanya Kita Setting Satu Tapi Kalau Misalnya Meternya Adalah Meter CT Connected TR Cukup Yang Kita Isi Adalah CT Ratio Sama CT S6 Saja TR Ya Karena VT Tidak Ada Nah CT Ratio Teman Teman Sudah Paham S6 Ini Untuk Bertun CT Itu Bisa Dilihat Di Nemplaten CT Jadi Semua Informasi Mengenai Ratio Dan S6 Ini Bisa Dilihat Di Nemplaten CT Atau Sticker CT Nah Secondary Untuk Imin Inominal Imax Unom Ini Bisa Kita Isi Ya Katakanlah Meternya Tadi Ada Meter TR Pengukuran Langsung TR Itu Kan Biasanya Arus 5 Sampai 80 Ampere 5 Sampai 100 Ampere Artinya Inominal Jelas Sudah 5 Karena Tidak Ada Foto Kali Berarti Sekunder Sama Primary Otomatis Sama Yang Primary Otomatis Berubah Sendiri Yang Kita Input Hanya Sisi Sekundarnya Saja Primernya Otomatis Berubah Nah Yang Minimum Tergantung Di Lapangan Berapa Arus Minimum Yang Dianggap Masih Wajar Kita Bisa Isi Nominal Disini Disini Saya Isi 0,1 Saya Anggap 0,1 Ampere Untuk KWH TR Langsung Masih Wajar Tapi Kalau Menurut Teman Teman Itu Enggak Wajar Bisa Disini 0,5 Atau Gimana IMAX Nah IMAX Ini 6 Meternya Adalah 5 Sampai 80 Atau 5 Sampai 100 Kita Bisa Isi Semaksimal KWH 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 Meternya 100 Nanti Otomatis Di Primernya Pun Juga 100 Tegangan Nominal 230 Ada Yang Pakai 220 Terserah Nanti Tinggal Dirubah Saja Seperti Itu Untuk Yang Terakhir Delta Kita Ke Y Ini Kita Off Kan Karena Tidak Kita Pakai KWH Meter 3 Fase 3 KW Di Jaringan 4 KW Jadi Ini Kita Tidak Perlu Diganti Seperti Itu Halaman Kedua Masuk Ke Halaman Kedua Langsung F5 Nanti F5 Ini Frekuensi Berapa Herts 50 Herts Pasti Nah Ini Metode Ini Dimension Setting Sudah Kita Atakan Metode Tadi Algo 3 Otomatis Ini Divonya Keyblad Algo 3 Tapi Kalau Kita Melihat Ternyata Di KWH Wasion Ini Konfigurasi Di KWH Itu Menggunakan Absolute Ya Mau Nggak Mau Kita Ngikutin Absolute Jadi Ini Harus Kita Pilih Sesuai Dengan Konfigurasi Yang Dilakukan Di KWH Meter Yang Kita Uji Jangan Tidak Dirubah Kalau Emang Sudah Algo 3 Juga Di Wasion Ya Sudah Di Metode Ini Kita Pilih Algo Algo 3 Seperti Itu Fotokortex Tidak Perlu Kita Rubah Terus Customernya Kita Isi Harus Kita Isi Supaya Database Yang Tersimpan Di Alat Ini Rapi Meter Ini Milik Siapa Terpasang Dimana Area Dimana Lokasi Dimana Kita Isi Kita Isi Jangan Dikosong Setelah Itu Kita Pindah Ke Halaman Terakhir Note 1 Sampai Note 4 Kita Isi Dengan Kondisi Meter Yang Terpasang Di Lapangan Seperti Apa Apakah Kondisinya Baik Kalau Ada Yang Kurang Baik Tinggal Ditambahkan Di Not Ini Misalkan Sekelnya Tidak Ada Atau Tutup Terminalnya Tidak Ada Nah Ini Bisa Kita Tambahkan Disitu Atau Oh Ada Masalah Dengan Tingangan Satu Pas Yang Tidak Ada Oke Nah Setelah Itu Baru Kita Simpan M4 Nanti Akan Muncul Yang Baru Nah Jadi Caranya Seperti Itu Untuk Menambahkan Tetap Meter Nah Kalau Ditambahkan Baru Nanti Kita Masuk Ke Ke Pengujian Error Dan Jangan Lupa Setelah Kita Entry Database Kalau Kita Langsung Masuk Kepada Pengujian Error Bisa Kita Pilih F1 Meter Mana Yang Mau Kita Uji Tinggal Kita Arahkan Yellow Block Misalkan Saya Arahkan Kesini Saya Tinggal Error F1 F1 Nanti Nomor Seri Yang Yellow Block Inilah Yang Nanti Akan Dipakai Untuk Menyimpan Semua Data Hasil Pengujian Demikian Penjelasan Mengenai Database Kita Lanjut Di Pembahasan Berikutnya Pembahasan 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 Pembahasan